Meski Gubernur Banten telah menyatakan tidak akan merubah besaran UMP di Provinsi Banten, namun ribuan buruh di Provinsi Banten tetap berjuang agar Gubernur Banten merubah keputusan tersebut. Bahkan saat melakukan unjuk rasa, masa mencoba merangsak masuk ke dalam pendopo Gubernur Banten dengan menjebol gerbang. Hal tersebut dipicu lantaran Gubernur Banten tak kunjung menemui masa yang telah melakukan unjuk rasa sejak siang hari. Buruh mengaku merasa kecewa terhadap Gubernur Banten, Wahidin Halim, karena telah berkali-kali melakukan unjuk rasa dan berkali-kali meminta audensi namun tidak pernah menemui buruh. Bahkan pada saat melaksanakan mogok daerah pada tanggal 6 hingga tanggal 10 Desember, Gubernur Banten malah membuat pernyataan yang dinilai menghina kaum buruh. Buruh berencana akan tetap terus bertahan di KP3B sampai dengan Gubernur Banten menemui mereka untuk melakukan audensi. Bahkan buruh berhasil masuk ke dalam kantor Gubernur sebagai upaya untuk menemui Gubernur Banten. Dengan aksi yang hari ini kita lakukan, kita masih bertahan untuk menunggu Gubernur Wahidin Halim, karena setelah berkali-kali melakukan aksi, setelah berkali-kali kita meminta audensi pun, Gubernur tidak pernah menemui kita. Bahkan hingga kita melakukan mogok daerah dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021, Gubernur malah membuat sebuah pernyataan yang menurut kami ini benar-benar menghina dan juga melecehkan buruh yang ada di Provinsi Banten. Namun sampai di dalam, mereka tidak menemukan satupun perwakilan pemerintah. Ariel Maranus dan Rezeramdani melaporkan dari Kota Serang.